Assalamualaikum Hai teman-teman crafter Kembali bersama saya Irma Jadi di videoku kali ini Saya ingin memberikan tutorial Klats pandan sulam pita Oke crafter, sebelum kalian Menonton video ini, jangan lupa Klik tombol like, komen di bawah Dan subscribe channel saya, supaya Semakin berkembang, dan langsung Kita mulai tutorialnya ya Bismillah Jadi crafters Bahan dan alat yang kita butuhkan Adalah Klats pandan Pita ukuran 2,5 cm 0,5 cm Dan 3 mm Kemudian Ada benang jahit Lem uhu Benang sulam Kapur jahit Dan pensil biasa Ada gunting Dan korek api gas Jarum sulam Ini jarum Malaysia ya Yang besar dan runcing Kemudian Ada jarum tangan Ada jarum sulam Lokal Seperti ini Nah ini mark yang saya gunakan Seperti ini Kemudian jangan lupa Furingnya Ini kain peles Dan mudsin sintetis Oke Oke crafters Kita lanjutin ya Sekarang kita membuat pola Di klats pandan Buat teman-teman Yang belum bisa Sebaiknya Menggambar dulu Di atas kertas ya Jadi Kita desain dulu Gambarnya Setelah itu Kita gambar ulang Di atas klats pandan Usahakan Gambarnya sama ya Dengan desainnya Mari kita lanjutkan ya Crafters Nah kalau sudah kita pola Kita balik Dan beri tanda melengkung Di tengah Furing Setelah itu Kita gunting Bagian lubang ini Nanti kita gunakan Untuk area menyulang Oke Crafters Sekarang kita mulai Proses menyulang ya Ini cara Memasukkan pita Kedalam Jarum sulam Masukkan pita Kedalam lubang jarum Lalu ujung jarum Kita tusukkan Kedalam ujung pita Seperti ini Oke crafters Ini adalah cara Membuat daun Bersusun Caranya Tusukkan jarum Di tengah tulang daun Lalu Letakkan pita Di ujung pola daun Kemudian Tusukkan jarum Pada pita Seperti ini Kemudian Mundur setengah senti Ke belakang Lalu Serongkan ke kanan Sambil Tindih tusukan yang pertama Seperti ini Lakukan hal yang sama Untuk bagian Sisi lainnya Seperti ini Jadi Berselang-seling ya Terima kasih Selamat menikmati Untuk bagian belakangnya Kita simpul mati Lalu Kita gunting Dan Kita bakar Hati-hati ya Saat membakarnya Jika sudah selesai Daunnya Kita lanjutkan Gunting serong Pita Kemudian Masukkan pita Kedalam lubang jarum Lalu Tusuk ujung jarum Kedalam Ujung pita Seperti ini Ujung yang lain Kita bakar ya Oke Crafters Kita bikin mahkota dulu ya Tusukan pita Ke arah depan Sesuai dengan Batas gambar pola Seperti ini Kemudian Buat sekitar 4 sampai 5 Tusukan Ini namanya Tusuk Straight stitch Jadi Tusuk lurus saja Nah Buat teman-teman Crafter Yang tidak punya Jarum Malaysia Bisa menggunakan Jarum lokal ya Kendalanya Saat menusuk Dan menarik jarum Akan terasa berat Oleh karena itu Teman-teman Bisa menggunakan Alat bantu tang Untuk memudahkan Teman-teman Menarik jarum Jadi Jika tidak menggunakan Alat bantu tang Jadi teman-teman Bisa sakit loh Selanjutnya Kita keluarkan jarum Dari sisi kiri Seperti ini Lalu Kita tarik Pita Ke arah Berlawanan Sambil kita Lipat pitanya Seperti ini Lalu Kita tusuk Ke pitanya Ini akan Memberikan Efek mekar Kita lanjutkan Keluarkan Jarum Dari sisi yang lain Sisi yang kanan Kemudian Kita tarik Pita Ke sebelah kiri Sambil kita Lipat Lalu Kita tusukkan Pitanya Seperti ini Kita lanjutkan Kita keluarkan Jarum Kesebelah kiri Lalu Kita tarik Pita Ke kanan Sambil Kita tusukkan Pitanya Lalu Kembali Jarum Kita keluarkan Kesebelah Kanan Dan Kita tarik Pita Kita ke kiri Sambil Kita lipat Pita Dan Kita tusuk Pitanya Oke Crafters Kita lanjutin Bikin Cara yang sama Jika sudah Teman-teman Keluarkan dulu Pita dari Tengah Kemudian Kita buat Tusuk Ribbon Stitch Dengan Memberi Sedikit Volume Jadi Agak Menggelembung Tengah Untuk Bagian Belakangnya Teman-teman Bisa Menyelipkan Kedalam Pita Yang Lain Lalu Kita Gunting Setelah Itu Kita Bakar Nanti Finishing Belakangnya Bisa Kita Jahit Ulang Menggunakan Benang Jahit Nah Sekarang Kita Pasang Mutsin Sintetis Pertama Siapkan Benang Jahit Saya Double Empat Helai Jadi Ada Empat Helai Dalam Lubang Jarum Kemudian Masukkan Mutsin Kedalam Jarum Lalu Kita Tusukkan Ke Bagian Area Tengah Putik Seperti Ini Nah Lakukan Hal Yang Sama Hingga Isinya Penuh Ya Jika Sudah Selesai Pasang Mutsin Nah Bagian Belakangnya Kita Jahit Pita Pita Yang Masih Belum Kita Matikan Seperti Ini Ya Kita Matikan Dulu Ya Menggunakan Benang Jahit Nah Ini Bunga Mawarnya Sudah Jadi Ya Sekarang Kita Siapkan Benang Sulam Ke Dalam Lubang Jarum Sekarang Kita Bikin Tangkai Dulu Ya Kita Bikin Tusuk Stem Stitch Caranya Keluarkan Jarum Dari Bawah Ke Atas Lalu Tusukkan Setengah Senti Kedepan Kemudian Kita Tusukkan Jarum Keluar Ke Atas Pada Bagian Tengah Tengah Tusukan Yang Pertama Jadi Sebelah Kiri Benang Seperti Ini Lalu Kita Tusukkan Lagi Setengah Senti Kedepan Setelah Itu Kita Keluarkan Lagi Ke Area Tengah Tusukkan Sebelumnya Jadi Benang Selalu Keluar Dari Sebelah Kiri Begitu Seterusnya Lanjutin Sampai Selesai Oke Crafters Kita Lanjutin Sekarang Kita Buat Daun Siapkan Pita Ukuran 0,5 Senti Kita Keluarkan Jarum Dari Bawah Ke Atas Lalu Kita Bikin Tusuk Twisted Strike Stitch Jadi Pita Ini Kita Agak Pelintir Begitu Lalu Kita Tusukkan Ke Klats Pandannya Ini Akan Memberikan Efek Natural Saat Membuatan Daun Sekedar Info Saja Kelemahan Menyulam Di klats Pandan Ini Adalah Sekali Kita Tusuk Jarum Ke Klats Pandan Maka Bekas Tusukan Tidak Akan Bisa Hilang Dia Akan Terus Berbekas Jadi Buat Teman Teman Yang Mau Bikin Hindari Kesalahan Saat Menyulam Ya Oke Tutup Semangat Lanjutin Bikin Daun Ya Wah Daunnya Sudah Jadi Oke Crafter Sekarang Kita Siapkan Pita Ukuran 0,5 cm Kita Bikin Bunga Lilin Ya Caranya Sama Dengan Membuat Daun Twisted Strike Stitch Jadi Agak Kita Pelintir Gitu Ya Kita Buat Di Bagian Ujung Tangkai Di Tampak Talon Di Tampak Talon Di Tampak Nah, jika sudah jadi, jangan lupa bagian ujung tangka yang kosong kita kasih bunga juga ya. Kita isi. Nah, seperti ini hasilnya. Oke crafter, sekarang kita hias area sekitar sulaman dengan musim sintetis ya. Siapkan benang jahit 4 helai ke dalam jarum, lalu pasang musimnya ya. Setelah itu, kita jahit di klats pandannya. Hati-hati ya teman-teman. Hooray, selamanya sudah jadi. Pasang musimnya juga sudah. Sekarang kita finishing belakangnya ya. Nah, bagian yang terbuka ini, kita beri lem uhu ya. Kita ratakan. Jika sudah, kita rekatkan kain pelesnya kembali. Kemudian, kita jahit menggunakan benang jahit. Kita jadikan satu bagian yang sudah kita lubangi tadi. Kita jahit pelan-pelan saja ya. Kita tutup bagian lubang atau sobekan ini dengan jahitan tangan. Oke, kita selesaikan dulu jahitannya semua. Terima kasih. 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 Terima kasih.